Seorang perempuan tentunya ingin memiliki suami yang setia dan menyayangi keluarganya. Iya, wanita mana sih yang ingin ditinggal suaminya? Pastinya ingin punya rumah tangga yang selalu rukun, harmonis, dan selalu dicintai suaminya. Hanya saja, terkadang tidak semua suami sering memuji dan merayu Anda dengan kata-kata manis. Namun, ketika sudah hidup bersama selama bertahun-tahun, bisa jadi dia mulai berubah. Tidak mungkin karena dia sudah kosan dengan Anda, atau memang Anda sudah tidak menggairahkan lagi di mata suamin Anda. Iya, maka dari itu disini-sini ada bagi amalan untuk mengejasarkan buat Anda semuanya, khususnya buat para istri-istri, agar pasangan Anda bisa luluh hatinya dan semakin cinta kepada Anda. Namun, sebelum lanjut video ini, bagi setelurku semuanya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan, silakan Anda komen. InsyaAllah, kalau ada waktu, pasti akan saya balas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelur, dalam kesempatan malam hari ini, di bulan suruh ini, saya doakan buat setelurku semuanya yang belum punya pasangan, atau yang belum ketemu jodohnya, saya doakan semoga secepatnya dipertemukan jodohnya sama Allah SWT. Dan yang sudah punya pasangan, saya doakan rumah tangkanya Sakinah Mawadah Warahmah, dan saya doakan rezekinya mengalir keras tanpa batas. Oke, setelur, dalam kesempatan malam hari ini, saya akan berbagi amalan, yaitu amalan ilmu mahabba, buat menundukin orang yang Anda cintai, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, sebelum lanjut video ini, bagi setelurku semuanya, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan, silakan Anda komen. Insya Allah, kalau ada waktu, pasti akan saya balas. Oke, setelur, biar tidak lama-lama, akan saya bacakan doa dan tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman kata bahu al-wifiq wal-kotam. Siapa saja yang mau menulis wifiq khotam ini? Al-Ati fi warokotin ditulis di kertas. Jadi, Anda tulis gambar wifiq ini, dua wifiq ini, Anda tulis di kertas yang putih, bersih, yang tidak bergaris. Dan di sini, Anda tulis nama Anda. Al-Tolib ini, Anda hapus, lalu Anda ganti nama Anda, dan nama ibu Anda. Dan di sini, Anda tulis nama target Anda, dan nama ibunya. Ini Anda hapus. Saya bacakan dulu semuanya, nanti saya jelaskan. Jadi, gini, sehabis Anda nulis gambar wifiq khotam ini, Anda olesi sedikit gula jawa atau gula merah, dipas nama Anda dan nama target Anda, lalu Anda tempelkan kedua wifiq khotam ini, sambil membayangkan sosok wajahnya, dan sambil Anda berdoa, doanya bebas, doanya bisa Anda karang sendiri, sesuai hajat tujuan Anda. Wajah al-humah fi sudhukin, habis itu Anda taruh di kotak. Bagaimana hasilnya? Ro'asiron, ajiban, rahasia, keajaiban, keajaiban, keanehan, keanehan. Anda akan bakal melihat, keanehan, keanehan, dan keajaiban, keajaiban. fil mahabbah, rosah cinta, wal'ad, rosah senang. Wahadihi sifatumah, kamataro, koyok bakal ningali soba siro, fa'arif, qadroma, wasolli ilaika, wakunullahu, minasakirin, ntar tujuan Anda bakal hasil semuanya, tapi Anda harus tahu, semua itu atas izin Allah. Oke sedelur, untuk doa dan tata caranya, saya jantumkan di kolom deskripsi, Anda baca, lalu Anda amalkan, insya Allah, atas izin Allah, orang yang Anda maksud, orang yang Anda tujuh, akan segera luluh hatinya, dan cinta kepada Anda. Oke sedelur, semoga bermanfaat, barakallah, 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 ikhtinas suratul mustaqim, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa, selalu bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.